Intro Selamat siang teman-teman dan teman-teman di TV Semoga berbahagia selalu saat menonton video ini Kali saya lagi ada di Jakarta Fair 2023 Dan saya lagi ada di putihnya Beneli Tapi bukan Benelinya Kali ini memang justru merek Kiwi Yang meluncurkan banyak motor baru Dari 5 model saya paling tertarik sama 2 ini teman-teman 2 skutik yang desainnya retro-retro modern Ini sama-sama unik ya Dan harganya yang satu mepet sama Grand Villano Yang satu mepet sama Pespa LX Motor ini dijual 38,9 juta Yang six-six ya 200 cc Sedangkan yang versi LIA dijual 28,9 juta Gimana menurut kalian? Oke kita sama-sama lihat detailnya Oke teman-teman kita mau dari yang pertama ini dulu ya Versilia 150 Versilia itu ternyata diambil dari satu nama kota di Itali Makanya setelah desain motor ini mirip-mirip kayak motor Itali ya Yang elegan Yang kesannya tuh klasik gitu kan Yang mirip-mirip kayak Pespa Tapi kalau aku cari lebih mirip ke Lambretta kali ya Kelambretta atau ke pusu jenggo Jadi cirinya adalah dia punya bodi belakang yang lebar banget kan Lebar, gede gitu kan Bukan cuma yang belakang Yang depan juga sama teman-teman Bodi depannya Terus juga sepatnya juga kelihatan Lebar, mengembung, gede gitu kan Oke kita sama-sama lihat detailnya Apa sih yang ditawarkan dari motor ini Yuk Nah teman-teman Di bagian kepala Lihat nih Lamputnya gede ya Dan bentuknya emang unik loh Nggak kotak Tapi juga nggak membulat Ada banyak sudutnya Terus ini udah pakai LED juga Atas bawah pakai LED Jadi semua lampu di motor ini udah LED teman-teman Jadi klusternya emang ketan modern banget Terus yang saya suka juga adalah warnanya teman-teman Di sini ada kombinasi warna hijau doff Sama goldnya glossy ya Ketan mewah gitu kan Glossy-nya juga Ada metalik-metaliknya ya kan Jadi kayak blink-blink gitu Terus kalau kita turun ke bawah Ini ada logo Kiwi kesil di sini Terus bodi depannya akan ketan lebar Kemudian Di sini ada DRL yang ukurannya juga Gede juga teman-teman Kalau mau nyalain Memang harus nyalain mesin juga sih Di sini ada DRL-nya Terus juga Lampu Sanya juga udah pakai LED juga Tuh Nyalain asik ya Cakep Oke teman-teman kita turun ke Bagian pelaknya Unik ya Pelaknya ini Sisi kanan sama kirinya beda sebenarnya tuh Jadi kiri-kiri Kiri-kiri beda Di sebelah kanan Memang bener-bener menonjolkan Lekukan-lekukan Ini ya Desainnya Jadi mirip kayak pelak mobil Mirip kayak pelak Pespa Cuma bedanya sama Pespa Kalau Pespa kan Single arm di suspensi depannya Kalau dia masih pakai topik 2 Kanan-kiri kayak gini teman-teman Terus kalau untuk roda Roda dia pakai Deni tire nih Red rodanya udah buatan Indonesia Dengan ukuran 120x70 ring 12 inci Teman-teman Kemudian Rem depannya Ternyata sederhana banget ya Rem cakramnya juga Gak terlalu besar Ini mungkin Sekitar 180mm Gak terlalu gede Di kawal kaliper Dua piston yang Ya kalau musa sih Biasa aja Gak terlalu ada banyak teknologi Gak ada ABS Gak ada combi brake juga Gitu kan Kemudian Spadboard teman-teman Spadboard juga ternyata Ini ada dua warna juga Kombinasi antara Dove sama Yang Goddose nya ada disini Teman-teman Gitu Oke Kita lihat di balik kemudinya Eh teman-teman Sebelum lihat Seperti-peri materi Lihat ini dulu ya Spionnya Sebenarnya juga cakep ya Warnanya ngikutin Seirama sama warna bodinya Oke Ini teman-teman Area Di balik stangnya Gimana menurut kalian Biasa banget ya Sepi aja gitu kan Gak terlalu banyak ornament Terus juga desain disini Juga kayaknya Polos-polos banget Ya Flat kita aja lah ya Gak terlalu Exciting ngeliatnya Disini ada Tombol buat hasrat Ada engine cut off Ada tombol starter Kalau di sebelah kiri Ada lampu terlalu jauh Lampu sen Dan ada klakson Teman-teman Nah ini speedometernya Speedometernya masih Dibungkus nih Kita buka dulu aja ya Kita buka dikit Oke kita nyalain Nah kayak gitu teman-teman Terus isinya ada apa aja Kita ada jam digital Ada toko meter Ada speedometer Kemudian ini ada Filmeter Lalu di bawahnya Ada odometer Ada odometer Ada info trip Dan cuma dua itu aja Otomotor sama trip aja Kalau misalnya mesinnya nyala Coba kita cobain ya Kalau mesinnya nyala Ada perubahan apa nih Oh ternyata gak ada apa-apa teman-teman Coba gini doang Tapi takometernya bisa Hidup nih Bisa nyala ya Jadi kita bisa ngeliat Berapa putaran mesinnya Jarang-jarang ada motor Metik pake takometer Gitu kan Kemudian Turun ke bawah teman-teman Di bawah ini ada Kilas Ternyata motor ini Udah pake kilas teman-teman Udah pake kilas Kayak gini bentuknya Dan kilasnya ini unik Kenapa unik? Karena Di tengah sini Ini masih ada lubang kunci Buat Kunci daruratnya Kemudian disini ada apa aja nih Isinya Si remotenya Ternyata ada buat Membuka sama Mengunci Sistem kelistrikanya ya Sampai yang tengahnya adalah Aspireback system teman-teman Jadi buat nyari motornya Kalau ditekan Maka ada suara bleeping Tititit sama Lampusnya nyala gitu teman-teman Oke teman-teman Ternyata di Di remote ini Ini kalau kita tarik Ini kita buka ya Nah Ternyata ada kunci juga teman-teman Kunci ini kunci untuk Tadi untuk tendangannya tadi ya Tendangan disini Jadi kalau mulai sih ini Ini agak aneh ya Secara safety Kurang safety Tapi Secara tampilan Dan keperaktesan oke sih Ya tapi Bersanya kalian kemana-mana Bisa cukup bawa remote-nya aja Tapi ketika ternyata Botanya habis gitu Misalnya kalian bisa pake Kunci manualnya Yang ternyata ada juga Dersimpan di dalam remote-nya Gitu teman-teman Unik banget ya Kemudian nih Kalau kita tekan ke Belakang Ini bisa buat buka Joknya Gitu Dan kalau misalnya Mau kunci setangat Tinggal tekan Sampai diputar ke kiri Makanya udah Kunci setangat Jadi kunci setangat Juga langsung dari sini Gitu Kemudian teman-teman Di bawahnya ada konsol Konsol ini bukanya ya Tadi ya pake kunci yang ada disini Nah Kayak gini ya Nah isinya kayak gitu teman-teman Disini ada Kayak kantong kecil Kemudian di sebelah sini Ini ada USB ya Colokan buat charging Smartphone-nya Gitu Lalu teman-teman Di bagian atas ini Ini ada gantungan barang gitu kan Kemudian di bawah sini Di bawah sini juga Agak aneh juga teman-teman Ternyata deck Pijakan kakinya ini Ini ternyata Warna semua nih Warna hitam Groovy semua Teman-teman Jadi Nggak ada plastik kasar Tapi ini plastiknya Plastik yang bodi halus Semua nih Kalau musuh sih ini Akan rawan kegores ya Biarpun disini udah ada Karetnya nih Karetnya lumayan oke lah ya Ceset gitu kan Cuma agak-agak goyang-goyang gitu sih Agak-agak goyang-goyang gitu ya Ini mungkin nempelnya Memang pakai Model clip gitu aja Jadi agak rasa goyang Sama kalau musuh sih Ini akan Rawan kebarat-barat Ya kalau musuh sih Baiknya Kalau kalian beli motor ini Di bawah sini langsung Di coating aja nih Di coating pakai Stiker transparan Biar nggak gampang rusak Warna di bawah sininya Kira-kira gitu Ayo teman-teman Ke joknya teman-teman Di balik joknya ada Bagasi yang bisa Muat helm Kemudian Disini juga ada lubang ini teman-teman Ini lubang ini kalau dibuka Bisa langsung Masuk ke kompartemen mesin Jadi kalau lagi servis Mau Ngecek-ngecek apa gitu Ngecek bagian mesinnya juga Cukup dari sini aja Disini ada tanki bahan bakar Tutupnya nih Sederhana banget teman-teman Gitu aja Dan disini juga Ya bisa aja ya Nggak terlalu banyak Ornamen gitu kan Kemudian Joknya Nah kalau joknya Saya suka teman-teman Kenapa karena Dia kayak terpisah dua gini Depan sama belakang Kesannya elegan banget ya Retronya Dapet banget Ini mengingatkan saya Sama joknya Buso Jengo Buso Jengo Atau Vespa LXV Juga mirip-mirip kayak gini Kemudian di belakang sini teman-teman Di belakang sini ada Back rack ya Yang bisa Buat Kalian Mendudukan topok Sada disini Kemudian kalau kita turun Ke bagian samping Di bagian samping sini teman-teman Lebar banget Minim ornamen Dan lampu sennya Ditaruh di bagian sini nih Wow Nyalanya kayak gitu Sedangkan lampu remnya Dia memanjang gitu kan Memanjang ke bawah Yang nyalanya kayak gini Terang banget ya Mantap sih Gitu teman-teman Kalau di bawah sini Ini ada Kenal put yang posisinya Cukup rendah ya Rendah dan datar Kemudian Palak belakangnya juga Mirip-mirip kayak palak depan Palang-palangnya Ini pakai ban Ukuran 130 Per 70 Yang 12 Jadi satu step Lebih gede Kalau dibandingin Sama yang Depannya Gitu Oke teman-teman Disini ada Atusannya ini Kiwe versilia Jadi gede banget Panjang Dan ini ada Full step Yang Kalau mau buka Ini bisa lah Coker kayak kaki gitu kan Cuma memang agak Agak susah ya Disini ada karetnya Ukurannya gak terlalu besar Tapi sih rasanya Tetap nyaman-nyaman aja Teman-teman Gitu Kemudian Mesinnya Nah kita harus sama-sama Leku mesinnya teman-teman Ini mesinnya nih Mesinnya 150 cc Atau tepatnya 149,6 cc Dan menariknya Mesin ini punya konfigurasi Yang hampir square ya Power x square Sama-sama 57, sekian milimeter Dan mesin ini Punya power Setas 9,6 hp Sedangkan torsinya 10,5 newton meter Kalau salah spesifik aja sih Sebenernya gak Yang mewah banget lah ya 150 cc Tapi juga tenakannya Gede-gede banget gitu kan Tapi kalau musisi ini udah cukup Udah lumayan Dan dia pake pengabutan bahan bakar Pake injeksi juga Jadi sebenernya Kalau cara teknologi Juga udah ya Udah kekinian Udah start sama motor-motor Zaman sekarang Gitu teman-teman Gimana kalau menurut kalian Tampangnya retro Tapi lebih modern gitu kan Dengan kapasitas mesin 150 cc Yang harganya mirip Kayak Grand Villano Kalau menurut kalian Oke mana Motor ini Atau Grand Villano Head-to-head banget teman-teman Secara harga Tapi kapasitas mesinnya Lebih besar Sekarang kita lihat yang kedua teman-teman Kita lihat yang ini nih Keyway Sixties Yang desain yang mirip Kayak mobil-mobil Tahun 60-an Yuk kita lihat yuk Nah teman-teman Kalau yang ini namanya Sixties ya Jadi 60-an Kalau misalnya desainnya Emang khas banget Mobil-mobil Tahun 60-an Kayak contohnya apa Chevrolet Belair Gitu kan Punggilan mobil-mobil lama gitu Dengan Ini nih Grillnya disininya Grillnya khas banget Khas mobil tua Sama di lapu belakangnya Lapu belakang juga keren Dia split kanan-kiri Itu bener-bener mirip Buntutnya bil air Teman-teman Lucu banget tuh Di bagian belakangnya Sedangkan secara warna Memang warna dipilih Warna-warna yang Yang mewakili tahun 60-an Salah satunya adalah Warna silver dog ini Dipalu sama Hitam glossy Kalau misalnya sih Kalau desain sih keren ya Keren banget teman-teman Itu kalau kalian lihat Dari bagian samping Kayak gini nih Panjangnya Lebarnya Ini mirip banget Kayak busuk jenggo Jenggo yang Secara tampilan Memang Itu tadi Dimodifikasi Ada beberapa Bagian yang Kelihatan klasik Tapi Banyak juga Pat-pat yang Terlihat modern Kayak Pesara sperometernya Lampu-lampunya LED Kita akan sama-sama Lihat detail ya teman-teman Ayo kita mulai Dari bagian depan ya Oke teman-teman Dari depan Jadi biar pun tampangnya 60-an Klasik banget Tapi Wow Grill lampunya malah Menyudut ya Ketanya lebih Modern gitu kan Apalagi LED-nya Ada dari LX Tengah gini Cakep banget teman-teman Nah Kesan klasiknya malah Bisa dilihat Untuk kalian turun ke bawah sini Turun ke sini Di Bagian depan ini Dadanya mirip Kayak kapusin mobil Apalagi logonya Logo 60-nya Juga Klasik banget Grill Grillnya juga Kasih banget teman-teman Asik sih Bentuk grillnya Lucu banget ya Dan ini lampunya Juga landah lampu LED Jadi biarpun tampangnya Kayak mobil jadul Tapi Ternyata pake LED juga Disini juga ada Ornamen semacam Kayak Burung gitu ya Ini juga khas banget Di kap-kap Mobil-mobil zaman dulu Ada kayak ginianya juga kan Asli Kalau secara bentuk Bagian sininya Ini emang Unik banget teman-teman Iconic banget Terus Saya coba jadi motor ini Juga ini Balaknya Balaknya Seolah orang Kayak palak kaleng Mobil-mobil zaman dulu kan Lengkap sama Wheel-dope Di bagian tengah sini Lucu ya Sedangkan Kabel-mobil meter Dia udah pake Yang model kayak gini Model kabel kayak gini Bukan yang pake kawat Ya teman-teman Kemudian Ban Ini pake ukuran Lingkar 12 inci Di depan sama belakang Sama-sama Paksa 120x70 Sedangkan Remnya Ini udah agak gede nih Susbrake nya agak besar Dan pake Caliper yang Mendukung untuk Sistem pengereman Kombi brake Histrolis Teman-teman Jadi ini mirip Kayak kombi brake PCX ya Kalau kalian tekan Rem belakang Maka suramatis Yang depan juga Akan ikutan Kerem juga Terusnya juga Keren teman-teman Si selang remnya Udah model yang Kawat baja kayak gini Ketan lebih Mewah gitu kan Kemudian Kita lihat di Balik kemudinya Nah ini teman-teman Speedometernya Ini yang Bikin tampilannya Terlihat Lebih modern ya Kenapa? Karena ada panel digital disini Terus yang atas ini Ada speedometernya Speedometernya Masih analog Tapi warnanya Lumayan celah ya Sedangkan yang Indikator digitalnya Teman-teman Disini ada odometer Kemudian ada Trip gitu kan Kemudian di Bawah sini Juga ada Indikator buat Suhu ya Suhu lungungan Sama ada Odometernya Sedangkan yang lain Janya lampu-lampu Lampu buat Lampu send Dan engine checknya Teman-teman Sedangkan Di area stang sini Ini ada Hazard Ada Engine cut off Ada tombol starter Selain ini Ada lampu-lampu jauh Lampu send Kelakuan sama aja Tantar aja teman-teman Gak ada yang terlalu istimewa Kemudian kalau turun ke bawah sini Ternyata Belum pakai Kiles teman-teman Jadi kalau yang tadi Yang versinya Udah kiles Yang ini malah Belum kiles Masih pakai kunci Manual biasa Bahkan pengaman bermagnetnya pun Masih yang model Manual juga Nah tapi Biapun manual Semuanya udah Ternyata di sini Untuk buka Joknya Buka Tutup tanggi bahan bakar Semuanya Sudah terkoneksi Di satu sini Cuma ngumpul di sini Jadi opon-oponnya Lebih gampang Lebih mudah Kemudian turun sini Ada kantoran barang Ada kotak bagasi Di sini ya Ini bisa buat nyaro Smartphone Bisa buat Entas juga Di sini ada Tolakan USB-nya Konsol di sini Kemudian Cek bencikan kakinya Juga unik teman-teman Di sini ini pakai karet Tapi yang bagian tengah sini Ini malah Kustur plastik Yang dikasih motif Kayak kayu Jadi mirip kayak mobil lama Yang mobil zaman dulu Kan ada beberapa Ornamen-ornamen Di interiornya pakai kayu Nah di motornya juga Dikasih kayak gini nih Sedangkan buat isi bensin Ada di sini teman-teman Tenggi bahan bakarnya Ternyata ada di bagian bawah Nah kayak gini nih Gitu Ada di bagian bawah sini Oke Kita lihat Joknya Joknya juga Mirip kayak yang Si ini ya Si Versilia Jadi dia Split Depan sama belakang Terpisah gini Dan tampaknya juga Bener-bener klasik banget teman-teman Sangat klasik Di bagian Depannya agak Tirus Sedangkan yang belakang Makin lama Makin lebar ya Ini juga Joknya juga Bener-bener mirip Kayak Busu jenggau Kalau menurut saya Cuman kalau kita Lihat isinya Oh ternyata yang bisa dibuka Cuma yang depan doang Teman-teman Dia pun cuma yang depan doang Tapi Ukuran bagasinya lumayan gede Helm juga dipanyakan Bisa masuk ke sini Gitu Kemudian kita lihat Bagian samping Bagian sampingnya Ini bener-bener mirip Kayak Bagian Fender belakangnya Mobil-mobil zaman dulu ya Ada garisnya Tusan sisi-sisi disini Ini ada Apa namanya Kutip jakan kaki Ini lebih gampang lagi Untuk bukanya Kenapa? Karena kita gak perlu nyongkel Teman-teman Kita cukup Senggol dikit teman-teman Senggol dikit Kayak gini Langsung ngebuka Untuknya juga gitu Untuknya cukup dorong aja Cakep ya Nah Tadi kan baris bodinya ini Memanjang sampai ke belakang Sampai di belakang sini Lampunya teman-teman Keren banget Tuh Cakep kan Lampunya split loh Kanan-kiri loh teman-teman nih Tuh Kanan-kiri terpisah ya Asik banget ya Bener-bener kayak Pantatnya Mabel-mabel Kayak asik zaman dulu Sedangkan lampu remnya Ada jebagian atasnya teman-teman Nah kayak gini Terus di belakang sini juga Ada ornament kecilnya Ada Back rack disini ya Bisa buat naro-naro barang lah Tapi harus iket Gitu Lalu bagaimana dengan mesinnya Ternyata Biar memakai embel-embel 200 di namanya Mesinnya bukan 200 cc teman-teman Mesinnya cuma 175 cc Dan pembelnya sampai 11,8 HP Padahal mesinnya Kalau mesinnya sederhana aja teman-teman Kepala sendirinya Mesti SUHC Dua clap teman-teman Dan belum pakai radiator Oh iya Kalau dari belakang sini teman-teman Kalian juga bisa lihat Kalau motor ini udah pakai Rem belakang cakram ya Jadi memang remnya depan belakang Udah pakai disc brake Dan combi brake Jadi mirip kayak remnya PCX Kalau misalnya sih Satu fitur advance di motor ini Oke teman-teman Kalau menurut kalian gimana Dua skutik ini Skutiknya harganya lumayan tinggi ya Si 6X ini dijual 38,9 juta Sedangkan si Versily ya Jual harganya 28,9 juta Fiturnya ya kalau misalnya sih Tandar banget ya Gak terlalu banyak yang menarik gitu Ya flat biasa aja Tapi Menawarkan desain yang gak biasa Terutama si 6X ini Keren banget teman-teman Bentuknya bener-bener mirip Kayak mobil-mobil tahun 60-an Oke Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa untuk nonton OtomotivTV Nyalakan tombol notifikasi Like, subscribe, dan juga Instagram OtomotivTV Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati selamat menikmati